Tanda Cinta Karya Namdoria Diano, selamat penyaksikan! Terima kasih telah menonton! 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 dan korang tidak rela mendudukkan statement sampah. Tapi lihat gaya bicara mereka dalam wawancara TV yang tidak sempat diedit lagi. Kecil, kecil. Institusi politik sebelum tahu apa. Hei, ini bukan institusi politik. Tapi unik-unik. Mulut, Pak Halilomu. Jalan, Pak. Jalan, semakin keberadaan itu lah. Mungkin dong, Pak. Siapa itu lah, Pak? Kalau perlu, aku minum maya kencingku di sini. Biar sambil kencing aku bisa terngocek. Jangan di sini, pergi ke belakang. Cepat, coba. Eh, tapi aku ini masih banyak unik-unik. Mana yang penting mengeluarkan kencing? Atau unik-unik? Mengeluarkan kencing? Dan unik-unik itu, ya sangat penting. Atau unik-unik. Tapi, enggak suka. Untuk sementara, kencing lebih penting. Selalu begitu, dari dulu. Setiap kali membicarakan tentang kekuasaan, semangatnya bangkit, nafasnya memburu. Sudah. Klip olahnya pun terbuka lebar. Sudah, sudah keluar ke dokter. Tapi dokter orang katana. Penyakit aneh matanya. Kencing baginya itu. Ibaratkan buka calang. Dia tidak memiliki kekuangnya walau penganas petes. Ditampungnya dalam kotor-kotor. Disimpar di jenari es. Sampai dibawa tunya untuk diminum. Wah, banyak unik minuman kecil sendiri. Ya itu kan salah satunya. Mengapa begitu? Karena saya tahu. Tapi yang jelas. Dengan membingung alih ujian sendiri. Tidak kemati peling obat. Ekonomis dalam situasi esesi. Sering kutanya. Apa ada perkembangan? Bagaimana rasanya? Ya. Seperti minum ayam sungguh. Jauh langsung. Rasanya. Bervariasi. Hari ini bisa saja rasa jeruk atau jambu. Besok bisa saja rasa jeruk. Tergantung yang kita makan. Mereka. Sudah desa lagi. Aku bisa New Therel. Apakah siapnya? Dan semuanya? Dia tersenyum. Mereka. Dia bisa merasakan. Setiap kali kita anu. Semangat mu bak menjadi hambur tanpa jual. Aku mau bilang sesuatu, kita itu seperti mendorong mobil mokok. Setelah mobilnya jalan, kita-kita ini ditinggal ke tengah jalan. Mereka yang tidak ikut mendorong mobil tadi, asyik duduk belakang sofil, mengemudi, berlagak, memandu jalan. Jadi? Ya, kemana mereka waktu mobil mokok? Kemana mereka waktu sirjang rumah ditutungi bedir-bedir? Kemana mereka waktu intel-intel bergiam dengan wajah kak? Mendor siapa saja yang hendak dicirgai? Apa sumbangsi mereka waktu itu? Protes? Tidak! Mereka itu asyik menjelati pantat para penguasa. Bukan cuma, justru ini intinya. Dan mendadak, terpikir di kamar mandi oleh kutati. Aku harus buruk-buru, mengatakannya belum lupa. Inti ceritanya sama Bermula dari pertanyaan pokok Masih adakah cinta diantara kita? Dan dari pertanyaan itu Masalah pun berkembang Sudah kenci Belum Ada botol di kamar Mami Oh iya iya Tadi biar ada Rambut sakitnya Inti cerita sudah dikubungkan Segala kekacauan terjadi Barangkali diantara kita Sudah tidak ada cinta lagi Berawal dari sebuah pertanyaan sederhana Masih adakah cinta diantara kita? Dan dari pertanyaan itu Masalah pun berkembang Dia tanyakan itu padaku sejak pagi Tapi ia seakan tidak mau bertemu jawaban Dia langsung mengumpangkan pembicaraan Hingga berkembang Dan aku Dan aku dipaksa menjadi seorang pendengar Tapi Bicara soal jawaban dari pertanyaan Masih adakah cinta diantara kita? Masih adakah cinta diantara kita? Dan aku menikah pada hari Senin tanggal 1 Dan kami selalu merasa kehidupan kami dimulai Pada hari Senin tanggal 1 Terima kasih telah menonton! 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 Diam, setiap kali kutanyakan soal itu Tapi Dia tetap duduk Kapan menengahkan ujahanku? Tidak pergi Malah alur langkah ini kutanyakan Pertanyaan seumpah Sayangku Aku mau tanya Masih adakah Cinta Kenapa? Rupanya Dia itu betul-betul kaget Lalu keulang pertanyaan Sambil berharap kagetnya bersukur Iya Masih adakah cinta Di antara kita? Matanya Tiba-tiba mendelik Kenapa tanya? Maksudnya apa? Lah Masa Dia ini bertanya juga Aku bertanya Jelas-jelas aku punya jawaban Tapi jawabannya Cuma bertanyaan Tapi apa boleh luar Harus sabar Ya Cuma tanya Kataku Tuh kapan Matanya masih mendelik Tapi suaranya sudah tidak keras lagi Jadi karena dia bertanya Jelas-jelas harus dicoba Nah sekaligus Tentu pulang pertanyaanku Ya Ingin tahu Jadi Masih adakah cinta Di antara kita? Aku ini istrimu loh Ya tahu Itu makanya Tanya Masih adakah Cinta Di antara kita? Aku menunggu jawaban Butuh Jawaban Dia tanya lagi Coba Apa tidak kesal? Sekarang suaraku tak keras Iya Tahu Tapi tolong jawab saja Tanyaanku Masih adakah cinta Di antara kita? Ayolah Apa yang terjadi? Matanya berubah Mulanya Dia memang kaget Lalu Dia sedikit jadi penasaran Kemudian Dia jadi lembut Dan Ada senuman Cuma sedikit Suaranya itu loh Merdu Bagaikan dengan niat Dulu Waktu Benda tak tanya Apa aku bersedia Bikinmu Aku ini peralatan bagimu Masih Padahal aku juga tak tahu Apakah kamu juga berjaga Apakah kamu juga berjaga Tapi aku ikhlas Mudah takdir Lalu anak-anak lagi Aku merawat mereka sampai jauh Sampai mereka punya jalan Sampai mereka punya jalan sendiri Malang Sabar Tapi kamu tak senang Tersedih kalau kamu sudah kecew Aku bikin kopi pahit setiap pagi Semua itu Apa aku tak tahu Kalau bukan cinta Kata yang diucapkannya Bagaikan diucapkannya Dalam satu nafas Cukup lama aku menanapan Menunggu kapan Gijaranya selesai Tapi Jawaban yang panjang lebar tadi itu Jelas-jelas bukan jawaban Melainkan pertanyaan juga Lagi-lagi dan lagi Aku mendapat jawaban yang bertanya Yang kubutuhkan itu jawaban langsung Bukannya utar-utar Sekarang Aku berteriak dengan memaksa Iya itu semua Aku tahu Itu makanya pertanyaan Masih adakah cinta Di antara kita Dia hanya diam Sampai sekarang Tapi Kalaupun dia diam Dia itu tetap belum disitu Sabar mendengarkan ujianku Tidak pergi Ini 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 Bukan yang penyamu Di mana Di lemari kerjamu Sudah lama Ku simpan saja Isinya apa Isinya apa Ya gak tahu Padahal sudah lama ku cari-cari Ku pikirin lah Tidak tahu Apa Tidak tahu Apa Apa Tidak 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 Tapi tenang Semuanya udah menang Tidak 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 Salah Memang tagihin cept Menagihin dengan cara Mengirim kango-kango Eh Ya Memang kango-kango Pernyata Eh Foto-foto mereka ini Selalu ku angkat sebagai tagihin Dan tenang, semuanya sudah lunas. Sudah masalah kedua. Bisa lebih dijelaskan. Untuk apa? Cuma meluka-luka lama yang menyakitkan. Semua menyakitkan? Ya, tidak semua. Sebagian. Kalau memang sudah lunas, tidak ada ada lunas lagi. Rasa sakit datang dari kenangan pahit yang tidak bisa dilupakan. Apa kamu masih punya kenangan pahit? Tidak, tidak. Tidak ada kenangan lagi. Yang manis, yang pahit. Memori? Betul-betul. Sudah merupakan semuanya. Semuanya? Ya paling ingat, satu atau dua. Itu pun sama-sama. Selebihnya terolak. Kalau begitu, jelaskan yang satu dua itu. Yang samar-samar juga boleh. Nanti aku bantu mengingat-ingat. Nampak tiba-tiba mendesak. Aku sudah melupakan. Aku belum bisa melupakannya. Kamu kira kamu saja yang akan memberi pertanyaan? Aku ini juga Tuhan dapatkan jawaban. Aku tahu. Ini pasti ada pertanyaannya dengan pertanyaanku selama ini. Ya kan? Itu. Makanya kamu itu selalu diam. Setiap kali aku tanyakan. Masih adakah cinta di antara kita? Ayo jawab. Jawab. Aku sudah jawabnya. Meski tidak jalan langsung. Atau isi angklok ini bisa diangkat sebagai jawaban. Bukan inginya. Tuhan? Tuhan bukan wujud bendanya. Hah? Tapi yang tak silat. Hehehe. Jadi selama ini kamu menganggap jawaban itu ada dalam angklok ini? Gitu? Tidak. Tunggu. Jangan kemana-mana tu. Ah kecil. Bukan. Masalah ini tidak sangat membuat kelipurku terbuka. Ini bukan masalah politik. Tunggu. Jangan kemana-mana tu. Aku mau persidikan sesuatu yang berbarukan. Tunggu. 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 Apa apa itu? Di mana aku temuka? Mari pakai ya. Juralah mau simpan saja. Ini punya mumu. Memang punya mumu. Ya. Bisa dia beritahu apa isinya? Selain itu dia bukan mu. Sekaligus menjelaskan riwayat foto-fotonya, warga. Jadi sudah tahu isinya. Ya, tahu. Sama, foto-foto. Dalam ampla mu itu ada foto-foto perempuan. Nah, dalam ampla mu itu ada foto-foto yang lain. Ada yang berfoto, yang krempeng, yang perlentik, yang panjang gemisnya, dan juga ada yang seperti seniman. Anggap saja, galau isi ampla itu juga sebagai tagika. Tapi sebelumnya, apakah semua hutang sudah dilunasi? Sudah? Oh ya? Kalau memang sudah lunas, kenapa masih disipat Kak? Eh, ampla mu ini masih ketat. Itu... Itu karena aku lupa kekuangnya. Eh, aku malah kan berdian pembakarnya. Kau harus risau aku, kehilangan, kehilangan aku abis ini. Eh, benar. Aku tak akan ngomong. Baiklah, aku percaya saja. Harus percaya. Kita ini tak punya masa lalu. Ya. Milik pribadi. Orang lain tidak boleh tahu. Ini ya. Bahkan, suami itu tidak apa-apa. Saya ini, bukan? Oh, ya. Ya, ambutlah. Oh, betul. Aku sepocok. Masa lalu dan tagi-tagihang, kita malah berani sudah melunasnya. Memang sudah lunas. Oh, ya. Syukur kalau memang sudah lunas. Oh, kalau tidak, kita ini tuh faksa bertukar dengan tema Anggok-Anggok. Dan Ina, kamu mau berdekat? Ayo, ayo, ayo. Apa kamu kenapa misalnya? Ina, kamu kenapa masih ada? Aku, aku punya pemakannya. Aku juga ingin ke luar, Ina. Aku punya semua. Apanya? Sudah, aku mau. Apanya? Pasti ada istimewa yang berjalan itu, kan? Tidak, 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 Tidak. Apanya? Tidak, Pak. Pak, aku nanya. Cuma pelukuran penangga. Ya, memang. Jadi, tidak perlu bicara, kan? Nah, lebih baik lagi. Lagi pula, kalau kita teruskan, ini misal, pertengkaran kita tadi menghebat. Lalu, untuk apa? Masa lalu kita sudah lama mati. Ya, memang. Tapi, kapan menyusul mati? Mungkin tidak lama lagi. Sudah lama sekali, kita menunggu. Masa lalu kita bisa menunggu. Tentu. Tentu. Sembilan. Cuma. Satu setahun. Eh! Satu setahun. Sel Jupiter itu lama sekali. Apanya lama sekali, rasanya. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak Kenapa yang akan ditulis di bawah tulisan? Bagaimana keluarga kita mencari kumpulan kita kalau tidak ada nama di bawah tulisan? Bapak, tidak tahu di mana anak-anak tinggal. Tak pernah menyimpan kepada anak mereka. Eh, ayam dia tentu masih ingat kok. Mungkin, Pak Ayolah juga. Atau barangkan Pak Caman. Eh, pasti ada anak-anak tinggal di sekitar sini yang masih ingat nama kita. Sudah berapa kali ingat kan? Tetap saja lupa. Mulai ya. Berapa kali tugasnya RT, RW, Cama. Sudah berapa kali terjadi suksesnya pemimpinan bujang. Kita tahu-tahu terjadi sisi. Berapa kali? Tentu aku. Hah? Tentu aku tuh? Iya. Iya. Bukannya. Sudah tidak berubah, Pak. Iya. Satu presiden. Eh, Kak. Tidak mau turun. Tidak mau. Tidak mau hilang. Harus tetap terkuasa. Karena desakan masyarakat. Tidak. Ya, ketiga itu hanya membunikas selama enam bulan. Bukan. Itu karena budaya dari antara mereka. Itu presiden kita, ada yang dari belangan sivil. Ada yang mantan semua yang berpualan. Itu panggilan persibuannya ya. Buka silahkan mobil itu enggak ada. Wah banyak ya? Sudah berkumpul presiden lupanya. Presiden kita yang sekarang itu perempuan. Eh perempuan? Oh iya iya iya. Aku ingat, aku ingat. Anak dari presiden kita yang pertama itu. Eh siapa namanya? Ya bukan. Bukan. Presiden kita yang sekarang itu adalah cucu dari presiden yang ke-15. Yang ke-15? Oh iya iya baru ingat, baru ingat. Presiden yang ke-15 itu adalah cucu dari presiden yang ke-12 kan? Nah presiden yang ke-12 itu kalau tidak salah cucu dari presiden yang kasih bilang. Dan presiden yang ke-19 itu adalah cucu dari presiden yang ke-19. Sudah! Sudah! Aku tahu istilahnya. Jangan terus kan? Dibikin ke-19 itu pusing. Murun dan murun. Seperti dinasti raja-raja. Seperti fir'am. Kursi kepresidenan. Dibikin seperti tahta kerajaan. Dan jabatan presiden diduduki oleh 5 warga kekuasaan. Ganti berganti. Tapi ada satu hal. Suksesi kelima-limanya itu terjadi atas nama Demokrasi. Hidup demokrasi! Hah! Persetan! Kemana? Pembicaraan seperti itu sangat membuat beli-beli ku terbuka. Aku ini kepala kecil. Pembicaraan seperti ini biar menjadi perusahaan anak muda. Tonton saja. Kita akan teriak. Hei! Itu kalau kok pemimpinannya bagus. Tonton saja. Kita akan teriak. Hei! Itu kalau kok pemimpinannya bagus. Tapi kalau istananya bangun sih teriaklah go to hill! Hah! Sayangku tidak ada botol kunci lagi di kamar mandi. Tidak ada. Di lemari samping itu mama mandi. Itu botol kunci. Bunci yang bergantung di sini lemari. Oh iya iya iya. Belum kunci? Belum. Ini oleh satu tangan. Terus Sweet Home. Sia sudah lanjut. Tingkah masih seperti bayu. Malunya selaluahlt. Mereka yang fotonya ada di atatur ini Sudah lama menjadi masalahmu Apapun, masih terpenang-penang Kita selalu membiarkan pertanyaan tidak terjawab Masalah berkembang dengan sendirinya Lalu terlupakan setelah masalah baru datang Selalu begitu Barangkali Kita lupa Bahwa kita dalam keadaan sejumpah Macet dan bunten Gelisah dan terus bertanya Sampai kapan? Selamat menikmati 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 Anak. Kamu bisa tukang anak. 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 Hehehe. Tunggu kamu ingat? Bindi. Baca sendiri. Masih adakah cerita di antara kita? Cerita dari pamflet. Kamu jangan bikin pertanang. Tak hanya. Gak lah. Akan kusebarkan di mall-mall. Di plaza. Stasiun krem. Bioskop. Pendek kata. Di tempat orang-orang berperluman. Aku mau. Mereka membacanya. Dan yang membaca ini boleh kirim balik. Disertakan buka perangku. Ini kusebut dengan pamflet cinta. Oh. Jadi mungkin aku tidak mau menjawab. Kamu lebih ingin mendapatkan jawaban orang lain. Tapi. Masalah. Ini persoalan kita. Milik pribadi. Bukan milikmu. Pertama kali kau tanyakan itu padaku. Tentang harapan. Aku bertanggung jawabnya panjang lebar. Tapi tapi tetap menjauh. Beri aku waktu untuk menjawab pertanyaanmu itu. Pertanyaanmu itu bukan pertanyaan yang mudah. Itu pertanyaan kulit. Belum tentu bisa dijawab seketika. Bersalah. Saya sulut. Eh. Jawaban itu cukup satu atau dua kata. Pertanyaan. Masih adakah cinta diantara kita? Jawaban ada atau tidak ada? Pertanyaan itu, butuh jawaban jujur, bukan hanya sekadar ada atau tidak ada, ini pertanyaan sulit. Masa sulit? Eh, kita itu justru yang mempersulit perkara yang sebetulnya sangat mudah. Itu karena pikiran telah menjelajah hati, pemikiran itu agar tidak terlaka, mata menasat jiwa dan kita pun tergoda. Itu, makanya kita itu sulit bersikap, apalagi bertendak jujur. Kejujuran, biasanya lahir dari tempat-tempat yang paling berderana. Dari rumah rakyat, dari mereka yang tidak luhu, dari mereka yang tidak kebingungan. Aku yakin mereka sanggup menjawab ini. Jawaban yang jadet di jaringan acar, kamu paling akan mendapat 10.000 responden. Kamu bandingkan dengan 230 juta penduduk. Apa yang dapat disimpulkan dari 10.000? Nonsense! Kamu jangan buruk-buru, sabar. Jangan mengambil jalan pintas. Nanti kamu mulai kecewa. Yang penting hasil akhirnya. Aku tidak pernah bilang. Kalau ini pertanyaan hanya untuk kita saja. Sebagai pribadi, semua orang boleh menjawab. Ya, kalau mereka tidak mau menjawab, sebenarnya juga tidak apa-apa. Tapi sebagai mata masyarakat, sebetulnya kita itu wajib menjawab. Karena ini pertanyaan penting. Kasupak lah. Ini lupa, kan? Apa yang bercara? Buku. Ben. Buka. Spitel. Kacamata. Oh ya, spitel kacamata. Baru gimana? Malam. Aku dulu disini. Membaca koran, sampai bokok Arya ketiga. Membaca koran. Membaca koran itu itu pakai kacamata. Aku juga ingat menulis beberapa catatan pilih. Yang muruhnya besar. Itu pasti pakai speedon. Tapi gimana ya? Habis itu aku ke kamar tidur. Tidur sebentar. Tapi lupa mengatakan kaki. Tapi itu rasa apa? Apa tidak? Dari kacamata, kalau tak kamar tidur, apa tidak? Semalam aku menunggu disini. Membaca koran. Lalu ke kamar tidur. Tidur sebentar. Tidur sebentar. Dibangunkan patunya. Untuk mandi. Dan bosok tidur. Dan bosok tidur. Mandi. Kata barang tadi di kamar mandi. Dini. Yang kamu cari? Oh iya, gimana kamu temukan? Di kamar mandi. Agar tepat, harusnya sudah lebat. Pasti ada di kamar mandi. Pencik. Bukan, aku mencari anak-anak ini. Jadi? Terima kasih ya. Sekarang sudah lebat semuanya. Aku mau kerja lagi. Boleh mencatat? Banyak. Mencatat. Menulis. Tentang tangan. Cukup sih Bu? Tidak serapan dulu. Tidak usah. Eh, maaf. Maaf ya. Kalau hari ini, aku tidak bisa menemani kamu serapan. Ini karena waktu mendesak. Aku harus buru-buru mendapatkan jawabannya. Sebelum mau menjemput. Nanti kalau mau menjemput. Kita mana bisa. Meminta pengelolaan atau pengelolaan. Kalau jawaban ini belum perlu. Oke. Aku akan pergi dengan sangat penasar. Sudah. Aku kejar dulu. Serapan dulu. Tidak perlu. Malah surat. Malah lagi. Aku harus buru-buru. Kamu tidak serapan. Kapan perlu aku selapi? Tapi. Pekerjaan apa ya? Ya serpikun. Menyebar pamplet. Apapun jendis pampletnya itu. Dilarang. Bahkan ini ya. Pamplet bawa kuatku. Jari pertahan. Apapun buru-buru melejarnya. Sampai puluh aidle. Pakai puluh, selamat menikmati 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 Tunggu dulu, kamu jangan lupa ya, mimpikan aku, kamu itu selalu ada dalam mimpiku. Maka nanti jodoh, kita selalu mimpikan aku bahagia 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.